Lalu ada SPI, survei penelitian integritas ini sendiri kita lakukan untuk menggaji kira-kira kementerian lembaga sudah cukup comply atau sudah cukup mengikuti tentang bagaimana penerapan zona-zona integritas pada layanan publiknya. Sehingga survei ini dilakukan baik itu secara internal, eksternal maupun ekspert. Nah ini ada alasan yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Ternyata, takutnya persoalan korupsi politik di Indonesia itu adalah salah satu penyebab di mana Indonesia akhirnya mau nggak mau merosot seperti itu. Karena apa? Karena mewajarkan konflik kepentingan dan negatifikasi. Nah, konflik kepentingan ini bisa hadir sederhana kalau kita ngomong kontestasi politik adalah ketika kita menerima hadiah dari calon kader atau dari pemimpin yang akan maju. Ketika kita menerima dan kita merasa, oh mereka sudah baik untuk berbagi, untuk memberikan bantuan, nah disitulah konflik kepentingan berada. Karena mereka punya tujuan agenda di mana ketika mereka memberikan masyarakat kunci batik, punya support, apa yang mereka coba bangun seperti itu. Mungkin dalam konteks ini adalah mereka berharap dapat dipilih seperti itu. Lalu yang kedua tadi yang saya sebutkan sebelumnya, politik berbiaya tinggi ketika ada transaksional di situ, maka ada komoditas.